Hai semuanya welcome back my youtube channel hari ini videonya aku mau buat my daily make up routine untuk pergi ke kampus jadi buat kalian yang merasakan seperti apa aku buat looknya keep on watching nah pertama-tama disini aku udah menggunakan lotion moisturizer dan sunscreen di sini aku menggunakan lotion dari Hada Labo yang seri apa ya ini aduh punya seperti ini di warna merah ini lotion kalau misalnya di Indonesia itu disebutnya toner kalau orang Jepang itu nyebut toner itu lotion ini dari Hada Labo dan moisturizer ku seperti biasa aku pakai dari Wardah dan untuk sunscreennya kali ini aku pakai sun protection SPF 30 PA triple plus dari Emina yang seperti ini dan aku udah pakai dan kalian juga boleh pakai moisturizer dan sunscreen kesukaan kalian dan untuk base makeupnya hari ini aku mau pakai Maybelline dedication jadi kurang lebih setiap hari kalau misalnya aku pengen ke kampus aku pasti pakai ini jadi cara pakainya kalian tinggal ambil produknya ini aja secukupnya dan ditap-tap ke wajah aku suka pakai ini karena hasilnya ringan dan dia cukup dewy finish dan kulitku kan kering Oh ya ini aku juga udah pakai eyebrow nah yang aku pakai disini dari Mizu untuk Eyebrowmatic yang seperti ini yang warnanya Ash Brown aku udah review di blog aku make sure kalian cek ya nanti linknya aku bakalan taro di description box ngomongin soal Maybelline Super BB Cushion ini banyak banget tuh reviewnya kalau hasilnya tuh semi matte tapi di kulit keringku bener-bener di lebih finish sih hasilnya aku suka banget sama Super BB Cushion ini karena beneran bikin wajah kita terlihat lebih glowing sehat pokoknya hasilnya super natural gitu deh suka banget sih kalau udah biasanya aku tinggal pakai maskara dan lain-lainnya tapi hari ini aku pengen nge-set semuanya pakai bedak dari Rimel yang stay matte ini yang transparent jadi nggak ada warnanya karena aku nggak mau looknya terlalu itu Dewi gitu cara makanya tinggal di tap-tap aja ke wajah dan jangan digeser dan karena Rimel ini warnanya transparent jadi dia nggak ada warnanya jadi nggak bakalan nambah coverage dari BB Cushion tadi selanjutnya aku bakalan masuk ke step coverit aku yaitu contouring dan highlighting kalau misalnya kalian nggak suka sama step ini kalian boleh skip tapi buat aku pribadi untuk daily look aku untuk kalau pergi ke kampus perlu banget yang namanya contouring dan hari ini aku pakai dari Elf itu fungsinya untuk apa ya membuat titik kita terlihat lebih virus aku bakalan pakai warna ini dan jangan kebanyakan karena ini untuk daily lookan kita mau ke kampus aja dan yang gak kalah penting adalah mengkontur hidung anyway I'm not a big fan of blush on tapi hari ini aku mau pakai blush on dari Wardah yang seri C dan sedikit aja sebenarnya blush on itu bisa buat pip kita jadi lebih seger wajah kita jadi lebih seger tapi aku nggak terlalu suka jadi aku bakalan pakai sedikit aja dan karena aku ngerasa ini terlalu ngejuder aku bakalan pakai cerimel lagi step selanjutnya aku bakalan pakai maskara nah kalau misalnya kalian suka juga pakai eyeliner kalian boleh pakai itu tapi hari ini aku lagi pengen skip karena aku lagi pengen pakai maskara aja tapi sebelumnya kalian jangan lupa meng-curly bulu mata biar lebih lentik dan maskara yang aku gunakan disini yaitu maskara dari Maybelline yang volume express karena bakal kita pakai seharian bakal kita pakai waduk juga kan jadi kita tuh butuh mascar yang waterproof kita gak bakal takut lagi dengan mascaranya luntur dan mata kita jadi mata panda ya no maskara yang belum itu bagus banget last but not least adalah pakai lipstick hari ini aku bakalan pakai lipstick kesukaan aku dan ini warnanya nude jadi cocok untuk dipakai daily ini yang perbasari 81 diamond seperti yang kita tahu lipstick dari perbasari ini kan matte jadi bakalan awetlah di video kita sekitar 3 jam kalau nggak makan dan minum dan kalau misalnya dia luntur juga ya tancap aja gampang kan nah kalau misalnya kalian merasa lipsticknya terlalu ngeder warnanya kalian boleh tap-tap pakai tisu and I'm done oke deh guys jadi kurang lebih seperti ini looknya looknya terlihat segar ya jadi kalau misalnya digunakan sehari-hari untuk ke kampus kita bakalan terlihat lebih fresh nggak kucil nggak kusam kalau orang Makassar ngomongnya nggak cuma lah jadi semoga video ini membantu buat kalian yang pengen cari referensi make up untuk ke kampus terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini jangan lupa klik like comment share video ini ke temen-temen kalian follow aku di berbagai sosial media aku dan please subscribe for free dan see you on my next video whatever you make make it yours dan bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh